Hai itu berarti kalau dietnya leher aja nggak apa-apa ya tapi pasalnya gini Mbak kalau kita diet itu kita nggak bisa milih lemak yang hilang itu di mana kita diet tenggorokan aja lehernya gini karena kan kalau mendegur katanya cuma pernafasan bagian atas aja kan dari hidung sampai ke tenggorokan mungkin kalau orang dengan berat badan berlebih contohnya kayak saya gitu kan pengen dietnya disini aja gitu Hai sahabat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI jangan lupa tonton video ini sampai habis tanpa di skip karena view dari kalian sangat berarti buat saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI peduli nah kali ini seperti biasa narasumber saya nggak akan sharing tentang banyak hal ilmu kesehatan ada dokter muda dari FKU NS dokter Aiman dan juga dokter Abidah Hai Halo mes-mas ini orang kali mau udah dulu nah dokter Aiman dan dokter Abidah nih kita akan akan membahas banyak mengenai mendengkur atau snoring yang dimana itu rata-rata setiap orang setiap orang atau beberapa orang lah ya pasti pernah mengalami mendengkur selama tidurnya tapi kan nggak tahu juga ya kadangkan dilaporin kamu di dunia ngorok padahal kita kan nggak terasa ya kita nggak sadar gitu nah makanya kita mau kasih penjelasan nih tentang mendengkur itu sebenarnya apa dan bagaimana nah saya mau tanya sebelum kita lebih jauh sebenarnya kenapa sih snoring atau mendengkur itu bisa terjadi dokter Aiman dulu Oke jadi mendengkur itu kan sebuah proses ya jadi kalau misalnya kita ibaratkan dalam saluran penafasan itu kan akibat adanya turbulensi udara di saluran penafasan nah di saluran penafasan kan dia harusnya kan kayak pipa gitu ya kita hirup udara terus langsung udaranya masuk dengan lancar dan sebagainya nah mendengkur itu terjadi apabila udaranya itu mengalir nggak lancar dari luar kita hirup gitu ya bernafas dari mulut maupun hidung terus masuk ke tenggorokan nah sampai dengan keparu-paru nah tapi kalau misalnya pendengkur itu kainannya di atas di masalah tenggorokan hidung dan juga mulut Oh berarti di atas ini ya betul-betul jadi kalau misalnya disitu ada gangguan entah sumbatan entah penyempitan sehingga udaranya nggak lancar terjadi ada turbulensi udara di sana dan organ-organ struktur organ yang ditenggorokan di mulut dan hidung itu bisa saling bertabrakan jadi udaranya itu muter gitu turbulensi gitu kayak misalnya kalau kita niup apa namanya peluit atau mungkin niup sesuatu yang bisa bunyi itu kan pasti ada turbulensinya nah ngorok pun juga seperti itu gitu gampang bahasanya gitu ya Oh ternyata nggak cuma pesawat ya yang bisa juga bisa turbulensi disini ya oke oke terus selanjutnya ada lagi nggak itu penjelasannya Oh ya jadi kalau misalnya tidur itu kan otot kita lebih relax nah kalau misalkan lebih relax otot-otot di tenggorokan khususnya divaring itu jadi relaksasi dan apa isinya itu sedikit membesar sedikit karena relaksasinya itu cek bentar micnya nggak dimajuin aja dong sorry sorry nah oke nah terus kalau misalnya pada orang-orang orang yang mungkin gemuk atau mungkin dia ada gangguan apa namanya di apa sih namanya mandelnya jadi penyempitan gitu jadi kalau misalnya tambah lagi tidur itu jadi lebih terganggu lagi aliran udaranya makanya bisa ngorok oh gitu ya berarti penyebabnya banyak yang jelas udaranya masuknya nggak lancar gitu iya betul intinya gitu karena ada beberapa sumbatan atau mungkin sesuatu yang terjadi di aluran aluran saluran saluran penampasan yang bagian atas bagian atas ya oke keren banget nah tapi dokter Ayman sudah menyuluruhkan bahwa salah satu penyebab snoring atau mendengkur itu adanya sumbatan dan saya mau tahu kenapa bisa terjadi sumbatan itu oh iya ijin menjelaskan ya Mbak kalau sumbatan ya kita lihat dulu untuk saluran itu kan sebenarnya terhubung tuh dari hidung tenggorokan terus sama telinga ya kita lihat aja dari hidung dulu hidung biasanya sumbatannya bisa karena ada polip atau ada benjolan di hidung nggak gitu bisa juga karena memang call kelainan konglital atau memang kelainan dari bawaan lahir misalkan eh adanya masa kayak gitu atau bisa juga karena adanya pembengkokan dari apa ini namanya septum dinding pemisahnya kan hidung ada dua lubang tuh Mbak nah di tengah-tengahnya tuh misalkan kalau misalkan dia ada trauma atau misalkan bengkok itu kan juga termasuk salah satu dari sumbatan kayak gitu terus kalau dari tenggorokan sendiri itu bisa juga karena yang sering kalau pada anak-anak bisa aja ada tonsilitis atau adenoin kayak gitu pembesaran atau bisa juga ada pembesaran dari kelenjar tiroidnya nah itu bisa menyumbat nah terus kalau pada orang dewasa tuh biasanya kita temukan pada orang-orang dengan yang gemuk atau BMI nya ini overweight kayak gitu karena memang tadi seperti yang udah dijelaskan karena dia kan membuat sempit bagian leher ini nah dia juga menghalangi masuknya udara yang masuk dalam tubuh ya Kak itu berarti kalau dietnya leher aja nggak apa-apa ya dok ya masalah gini Mbak kalau kita diet itu kita nggak bisa milih lemak yang hilang karena kan kalau menegur katanya cuma pernafasan bagian atas aja kan dari hidung sampai ke tenggorokan mungkin kalau orang dengan berat badan berlebih contohnya kayak saya gitu kan pengen dietnya disini aja gitu oke kalau tadi dokter Abidas sudah menyampaikan bahwa pada anak-anak dan juga pada orang dewasa berarti ini mendengur itu bisa dialami oleh semua usia ya betul betul sekali bisa tapi untuk penyebabnya beda-beda manusia tadi kami saya anak itu kan bisa karena pembesaran adenoid ataupun pembesaran tonsil kalau orang umum ya masyarakat umum nyebutnya amandel gitu amandel nya besar gitu itu pada anak-anak sering karena emang masih apa namanya proses perkembangan imunnya gitu Nah kalau dewasa bisa juga karena itu bisa dewasa muda atau mungkin bisa karena obesitas juga bisa atau mungkin bisa jadi ada infeksi apa namanya yang abses gitu jadi menekan dan sebagainya atau mungkin juga bisa kalau pada yang sudah tua itu biasanya karena masalah syaraf contohnya ketik pada orang stroke orang suka dia biasanya kan lumpuh sebelah gitu jadi otot di penafasnya pun juga lumpuh sebelah gitu jadi kan ada gangguan turbulensi juga gitu ada telepon apa aliran saluran nafasnya Oh oke oke berarti semua bisa mengalami mendengur ini ya ya mungkin suaranya beda ya frekuensi kekerasan suaranya tuh beda mungkin ya kalau masih kecil kan enggak terlalu kita denger ya tapi kalau udah gede gitu rasanya kayak pengen apalagi kalau bapak-bapak oke berarti mendengur itu bisa dialami baik itu bayi muda maupun dewasa ya dan mungkin dengan penyakit-penyakit kita tentu mendengur ini bisa jadi lebih keras atau mungkin suaranya lebih kecil kayak gitu Oke selanjutnya adalah saya pernah denger nih dok katanya kalau kita mendengur kan biasanya itu misalnya saya negur temen saya kamu semalam tidurnya mendengkur loh gini-gini gini iya soalnya aku kelelahan gitu ya kan dia alasnya itu kelelahan gitu padahal tiap hari mungkin dia mendengkur ya hahaha masa tiap hari anda ada aktivitas naik gunung nggak mungkin kan nah sebenarnya itu mitos atau fakta sih kelelahan itu bisa mempengaruhi snoring kalau sebenarnya ini bisa mitos bisa fakta sih menurut menurut saya ya soalnya kalau mitosnya itu kadang memang tadi kan sebenarnya ada alasan tertentu kayak ada sumbatan kayak gitu tapi bisa juga fakta kalau misalkan dia ini kelelahan terus sampai dia tuh deep sleep karena memang pada fase deep sleep ini otot-otot dari faring atau tenggorokan itu biasanya melemah jadi dia malah kadang tadi kan kayak pada orang stroke atau pada orang yang minum alkohol kayak gitu itu bisa melemahkan otot-otot dari tenggorokannya jadi mana dia tuh bisa mendengkur kayak gitu Oh gitu ya kalau dia lemah malah dia bisa mendengkur ya ya bisa kan karena dia kayak jatuh gitu kan Mbak harusnya kan dia bisa menyesuaikan kayak aliran misalkan ada aliran masuk nah itu dia bisa menyesuaikan menyesuaikan biar dia tuh tidak menghambat dari salurannya itu Oh begitu berarti nih boleh ya kalau misalkan ada yang alasan soalnya tadi kelelahan gitu ya bisa dibenarkan ya oke 50-50 ya berarti bisa benar bisa salah tapi kalau dari saya Mbak itu mungkin bisa jadi sebaliknya jadi bukan kelelahan malamnya bahkan mendengkur tapi karena sering mendengkurnya itu siangnya sering lelah-lahan Oh ya bisa bener-bener gitu misalnya pada orang obesitas gitu ya kan misalnya malamnya ngorok gitu ngorok terus kamu ngorok terus tidur gitu ya soalnya pasien aku capek terus gitu padahal sebenarnya karena dia saluran nafasanya itu nggak baik nafasnya nggak bagus sehingga kebutuhan oksigen untuk tubuh itu nggak kuat makanya dia cepat itu capek oh gitu gitu jadi kayak kebalik gitu kalau dari saya ya gitu berarti bisa saja kelelahannya itu disebabkan dari mendengkurnya akhirnya ya udah siklusnya gitu ya gitu terus ya kelelahan mendengkur kelelahan yang salah sebenarnya akar masalahnya itu ya dari karena dia gemuknya itu dia bilangnya capek padahal dia capek karena mendengkur akhirnya karena capek itu jadi mendengkur berarti kalau tadi dokter Abida menyampaikan mendengkur itu bisa jadi tanda kalau dia deep sleep deep sleep itu kan berarti tidur pulas ya berarti apakah setiap tidur pulas itu dia pasti mendengkur Tidak tentu Tadi kan kembali lagi jadi pemasaran kan karena ada kelainan struktur ya struktur maupun ada mungkin kalau misalnya pada anak bisa karena benda asing gitu ya misalnya kita kan nggak bisa selalu ngawasin anak kita gitu ya kalau kadang apa namanya manik atau apa kan kadang nggak langsung itu itu keluar gejalanya gitu gitu kadang selamat juga nah kalau misalkan lama juga bisa jadi apa mengganggu aliran udaranya nah kalau misalnya pada umumnya itu kan karena permasalahan kainan anatomis jadi struktur tubuhnya itu kan ya karena gemuk karena ada penyakit dan sebagainya itu yang bikin eh apa namanya bisa ngorok gitu jadi tidak setiap orang yang eh apa namanya deep sleep itu atau tidur pulas gitu ya itu selalu ngorok enggak karena akan mengorok kembali ke apa namanya struktur anatominya masing-masing gitu oke 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 berarti bisa jadi kalau enggak mendengkur itu juga deep sleep ya betul tapi seringnya mendengkur sih itu siapa Mbak siapa Bapak saya hahaha oke bener kan Bapak-bapak itu mendengkurnya nggak ada lawan oke tapi ada nggak dampaknya ketika kita sering mendengkur Oh tentu ada sih Mbak kayak misalkan pada anak-anak nih dia kan memang butuh tuh tidur yang memang efektif jadi kalau misalkan dia tidurnya kurang karena mendengkurannya sendiri kayak gitu tentu kayak pertumbuhan pertumbuhannya itu terhambat juga kayak gitu kan nggak baik kan kayak misalkan apalagi kalau mendengkur itu biasanya bisa kekurangan oksigen di dalam tubuh apalagi ke otak kayak gitu padahal disitu kan butuh kayak cara berpikir kayak gitu terus mengendalikan stres kayak gitu itu kan butuh penting gitu tidur terus kalau pada orang dewasa biasanya dia kalau misalkan mendengkur karena oksigennya dia kurang dia tuh jadi ada mekanisme pembuluh darahnya ini fasokonstriksi atau menyempit kayak gitu biasanya nanti malah jadi hipertensi bisa juga terus bisa juga kelainan jantung lain kayak gitu atau bisa bisa juga karena mendengkur ini juga diakibatkan karena kekembungan biasanya diderita ada juga pada orang yang DM tipe dua kayak itu Oh oke 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 berarti dampaknya itu padahal simpel ya mendengkur ya tapi ternyata bisa sampai kemana-mana jadi takut mendengkur saya tapi gini Mbak kalau dari saya itu sebenarnya bukan mendengkur yang menyebabkan itu tapi karena penyebabnya itu yang bikin mendengkur jadi sebenarnya lebih ke penyakitnya itu yang menyebabkan mendengkur jadi mendengkur itu sebenarnya cuma apa gejala yang bisa kita lihat yang bisa kita apa namanya amati gitu tapi sebenarnya penyebabnya bukan karena mendengkurnya karena ada kelainannya tadi mungkin itu kayak salah satu tandanya gitu ya satu tanda oke karena ada kelainan ditandai dengan mendengkur itu tadi oke 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 berarti jangan salahkan mendengkurnya ya betul jangan salahkan mendengkurnya jangan dikambing-kambing mendengkurnya tapi kita bisa curiga gitu ya mencurigai oke luar biasa ya makanya harus terima kasih oh ya harus makasih ya kalau nggak mendengkur kan nggak tahu juga bener-bener sih berarti jangan parahin orang yang bikinnya mendengkur ya oke oke bener makasih mendengkur ya aku jadi tahu ada kesalahan ada apa yang salah membuku gitu makasih mendengkur kamu sangat bermanfaat ternyata oke tadi dokter Raymond menyampaikan bahwa itu adalah salah satu gejala ya mungkin ya dari penyakit-penyakit tertentu kira-kira penyakit apa saja sih yang gejalanya itu mendengkur jadi sudah sedikit saya jelaskan ya di awal ya di kan karena prevalensinya jadi kejadian mendengkur itu kan beda-beda tiap usia bisa usia muda usia dewasa muda dewasa sama usia tua itu kembali lagi ke penyebabnya masing-masing kalau paling pada anak paling sering itu karena di amandel atau sekarang juga lagi banyak anak obesitas gitu kan kayak dikira secara lucu gitu kan gembil gitu padahal itu bahaya gitu ya nggak sehat juga buat anaknya gitu terus kalau pada dewasa muda bisa juga itu sering juga ada pasien apa namanya tonsilitis atau mungkin amelnya juga besar itu pada dewasa muda kayak misalnya SMA kuliah awal itu juga banyak yang apa namanya amelnya besar itu juga bisa karena obesitas juga lagi kalau misalnya udah masuk ke dewasa itu kan faktor risiknya udah beda lagi gitu ya mungkin bisa karena obesitas atau mungkin karena stroke gitu atau atau mungkin bisa juga apa ya sayangnya ada infeksi yang big atau tiroid gitu ya mungkin penekanan di leherinya gitu pembahasan tiroid itu jadi beda-beda macam-macam banyak banyak ya berarti yang jelas mendengkur ini bisa salah satu gejala itu tadi ya betul tapi bukan gejala yang spesifik ya bener-bener perlu pemeriksaan lebih lanjut jadi harus ke dokter oke oke tapi kalau mendengkur bisa dicurigai apalagi tiap hari mendengkur alasannya capek mulu oke tapi bisa dicegah nggak sih dok oh bisa dong misalkan ya pertama kita harus cari tahu nih penyebab mendengkurnya itu apa dulu gitu kayak misalkan tadi ada adenoid atau tonsilitis nah dia itu bisa dicegahnya apa ya diangkat tentunya diangkat kan harus ada penata laksanaan khusus dari dokter terus bisa juga kadang ada alat bantu nafas tuh yang atau alat yang bisa dipakai kalau misalkan kok ini mendengkurnya tuh jadi kita kadang harus menilai ke efektifan dari tidurnya jadi ada beberapa skor kayak gitu tapi misalkan dia udah di atas ambang biasanya nanti Oh ini perlu alat nih buat membantu nafas kayak gitu terus bisa juga dari misalkan berat badan nah berat badannya ini juga diturunkan tentunya karena itu kayak salah satu yang penyebabnya gemuknya itu terus bisa juga kita kurangin dari posisi tidur jadi kalau posisi tidur yang benar tuh gimana sih kalau baiknya sih miring ya soalnya kalau kita lurus kayak gitu itu eh kadang lidah bisa jatuh ke belakang atau bisa juga tadi kan dia eh ada kelemahan di otot atau ngorokannya itu kayak gitu jadi miring kayak gitu lebih lebih baik akhirnya lidahnya menyumbat deh ya kadang bisa iya terus terkeselak ya tersedak ya tersedak oke oh gitu berarti kalau dicegahnya mungkin bisa konsultasi ke dokter atau mungkin hidupnya miring gitu ya oke oke berarti ini kalau misalkan kita mengalami snoring secara berkepanjangan wajib hukumnya buat konsul ke dokter betul betul jadi kalau paling sering sebenarnya kan ada penyebabnya kan penyakitnya macam-macam cuman paling sering itu sebagian besar nama penyakitnya adalah obstructive sleep apnea obstructive sleep apnea oke kita coba arti satu-satu obstructive berarti dia ada obstruksi ada penyumbatan penyumbatan sleep tidur apnea itu dia nggak bisa nafas di nafas jadi kalau misalnya ada misalnya nih jengan ya mbak tidur bareng sama temen gitu terus tiba-tiba kok dia ngorok gitu terus tiba-tiba dia nggak bernafas sama sekali sekitar 10-15 detik terus baru nafas lagi ngorok lagi itu kemungkinan dada penyakit namanya osai itu tadi obstructive sleep apnea singkatnya osa gitu itu paling sering apa namanya penyakit yang disebabkan yang menyebabkan apa ya gejala menenggur gitu itu kalau misalnya itu ya harus perisakan dokter juga jadi tergantung tingkat keparahan yang kadang sampai desa nafas dan sebagainya itu kan bahaya gitu oh oke berarti kalau misalkan ditegur kamu semangat tidurnya mendenggur gitu jangan berkelak ya lebih baik koreksi diri ya karena biasanya kalau individu yang mendenggur nih dia nggak sadar mbak kalau malah kayak yang temennya di sampingnya kayak kok kamu eh kemarin kayak tidur tiba-tiba kok nggak bernafas gitu ngeri ya oke 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 ternyata bisa berarti kita harus nungguin dong nafas nggak nih nafas nggak kan bisa nggak juga gitu kalau misalnya ngorok misalnya ngorok terus gitu kan tiba-tiba benti senyap ya terus ngorok lagi gitu kadang bisa kayak gitu mbak kalau misalkan hambatannya total berarti dia berhenti nafasnya total tapi kalau misalkan dia masih osake itu biasanya jadinya mendengkur berarti menenggur tiba-tiba tidak mendengkur itu malah menjadi tanda tanya ya bahaya 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 oke harus gerak dokter mendengkur bahaya nggak mendengkur bahaya kalau nggak mendengkur ya misalkan sehat gitu tapi ada nafasnya kayak gitu kalau yang bener-bener henti nafasnya ya dia nggak ada pengembangan dada nggak ada pengembangan perut oh oke berarti harus diamati terus gini ya kalau dia mendengkur tiba-tiba berhenti oh gitu oke 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 harus peka gitu ya harus peka oke oke keren-keren terus nih terakhir nih ya dok ya ada nggak sih tips biar kita tuh nggak mendengkur saat tidur siapa nih yang mau jawab oke saya dulu ya oke tadi sebenarnya ada diberapa ada dihasilkan sama dokter abidah ya jadi kalau misalnya apa namanya untuk tips supaya nggak mendengkur tadi pertama bisa tidur miring bahkan ini tuh kalau misalnya di almaga agama saya agama Islam itu kan diripatkan dari hadis oleh kepada Rasulullah SAW karena beliau itu kan mencunnahkan untuk tidur miring ke kanan kanan betul dan ternyata itu diteliti ada peninti Cina itu menyebutkan kalau tidur miring ke kanan itu itu juga bisa memperlancar aliran darah sehingga nanti itu sehat untuk pasien-pasien yang ada masalah sumbatan aliran darah itu pertama terus kedua itu juga bisa merangsang syaraf simpatis jadi lebih sehat untuk persarafannya jadi ototnya itu nggak nggak lemah gitu loh makanya jadi kalau misalnya di miring ke kanan dia lebih aman gitu untuk penafasan untuk tidur hingga nggak norok terus yang terakhir itu juga bisa mengurangi insidensi atau kejadian osa tadi gitu itu pertama tidur miring ke kanan terus yang kedua yang jelas apa namanya kita harus me-evaluasi diri ya sekurangi berat badan dan sebagainya harus periksa untuk misalnya ada gejala Amanda dan sebagainya terus sama yang ketiga itu itu sebenarnya ada latihan ya mbak ada latihan boleh dicontohin nggak susah harus melet melet jadi bisa dilihat sendiri aja di video YouTube tuh banyak oh ada kalau saya pakai tangan gini misalnya ini mulut ya ini mulutnya lidahnya gitu ya jadi nanti lidahnya itu kayak di tekan ke atas terus di riset ke belakang gitu Oh itu latihan setiap berulang selama 10-15 detik terus dijulurkan lidahnya melet semaksimal mungkin itu selama 10-15 detik terus lidahnya ditekan ke atas ditahan ditekan ke bawah ditahan terus sama latihan otot di apa namanya mulutnya itu kayak apa namanya pakai tangan gitu itu ada macam-macam exercise exercise atau atasnya macam-macam mbak oh oke 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 karena ini bisa dicoba ya parangkali pas gemes-gemes gitu tapi lucu sih mbak kalau misalnya dicoba beneran misalnya saya bacanya dari referensi itu juga oh tete ada ya kayak gini ya tapi agak unik juga latihan yang lucu gitu tapi kalau misalnya latihan sama orang lain bakal dicawain pasti perkayaan saya setelah dokter Ayman membaca itu praktek nggak waktu dirumah gitu kalau saya sih jarang menengkur ya kan dia nggak sadar ya tapi kan itu ya apa namanya lebih ke faktoris ikanya kan sedikit jadi kan saya udah ketahuan baru saya coba efektif nggak ini ini kan programnya mencegah betul boleh nanti pas tidur direkam deh apakah ada suara-suara mendengkur di situ ya kan oke berarti kalau ada teman-teman yang tiba-tiba melet-melet gitu tuh positif video tutorialnya oke keren banget ternyata mendengkur itu bisa jadi wajar bisa jadi tidak wajar ya kesimpulannya sih begitu dan kalau misalkan ada teman yang bilang kamu semuanya mendengkur mending percaya aja ya betul jangan berkerak enggak enggak gitu ya Oke apalagi bilang soalnya kecapean Oke jadi buat teman-teman PMI semuanya kalau misalkan mendengkurnya berkelanjutan atau mungkin mengalami hal yang aneh saat mendengkur ya mungkin suaranya berbeda dengkurannya berbeda gitu kan bisa coba senam tadi barangkali dengkurannya bisa jadi bernada jadi nyanyi dong Mbak jadi merdu gitu kan dengkurannya oke luar biasa Terima kasih dok untuk penjelasannya dan juga tips-tipsnya mungkin kita bisa lanjut next episode praktek ya Oke terima kasih atas waktunya semoga urusan kedepannya dilancarkan amin amin gitu aja teman-teman semuanya sampai jumpa di podcast selanjutnya dadah terima kasih atas waktunya semuanya oke